Dan selain itu pemirsa kita akan melihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang mana posisi nilai tukar rupiah saat ini posisinya berada di level 14.665 rupiah per dolar Amerika Serikatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini artinya rupiah menguat 0,18% terhadap dolar Amerika Serikat. Ini rupiah didukung masuknya dana asing ke surat berharga negara sehingga yield obligasi tenor untuk 10 tahun Indonesia turun ke level 6,51%. Selain itu penguatan nilai tukar rupiah ini juga searah dengan pergerakan sebagian besar mata uang Asia setelah The Fed memberikan isyarat tidak akan terlalu agresif ke depannya.